selamat menikmati aktivitas seorang remote worker dari fase dia sudah mulai siap untuk menembus remote work sampai akhirnya punya tim tapi untuk punya tim sepertinya ini akan butuh podcast tersendiri dan mungkin beberapa podcast karena bukan hal yang sederhana untuk di share oke, kita punya fase 0 fase 0 adalah dimana kamu sudah punya niat sudah punya persiapan untuk menembus remote work tapi kamu belum benar-benar menembus remote work kamu disini merasa belum confident sehingga yang kamu lakukan adalah upgrade skill nah, di fase ini kemungkinan kamu masih kerja 9 to 5 tentunya karena kamu masih butuh jaminan setiap bulan dari perusahaanmu yang sekarang atau juga kalau kamu masih mahasiswa kamu masih butuh support dari orang tua dan juga masih kuliah sehingga disini kamu masih side by side dengan pekerjaanmu atau pelajaranmu yang sekarang sebagai mahasiswa nah, disini itu kamu benar-benar berada di pada challenge pertama dalam kehidupanmu untuk menembus remote work kalau kamu survive disini yaitu upgrade skillmu works kamu akan survive selanjutnya disini yang harus kamu pertahankan adalah motivasimu dan niatmu sehingga kamu pada saat levelmu sudah mencapai syarat teknis untuk menembus remote work kamu sudah siap untuk maju ke fase berikutnya nah, fase 1 saya programmer ya jadi mulai dari fase 0 fase 1 adalah kamu sudah approve di upwork atau fever atau people per hour atau freelancer.com namun disini saya lebih fokus ke upwork.com sih karena secara sejarah saya memang job pertama itu di upwork kamu sudah terdaftar nah, disini remote worker.id akan membantumu dengan teknik untuk saat mendaftar kamu fully proven jadi kadang-kadang agak sulit juga ya kamu mendaftar entah kenapa upwork menghold aplikasimu sehingga kamu butuh review berkali-kali bahkan kamu bisa benar-benar stuck tidak bisa menembus setelah berbulan-bulan jadi remote worker.id disini akan membantumu untuk hampir 100% nembus kurang 1 atau 2 orang butuh beberapa hari lagi nah disini kamu sudah nembus dan kamu disini mulai apply job apply job disini gak boleh sembarangan kalau kamu sembarangan kamu akan mudah patah hati patah hati itu kamu sudah semangat banget oh dapet ribuan dolar nih ribuan dolar ada job yang bagus nih kamu apply kok gak dapet kamu nunggu-nunggu kok gak dapet lagi satu boleh deh masih bertahan aplikasi kedua mulai mikir-mikir aplikasi ketiga sudah mulai ragu aplikasi selanjutnya sudah mulai gak ada semangat ini yang harus dipertahankan ini yang agak berat karena itu komunitas remote worker.id itu punya program dan juga komunitas untuk memastikan kamu tetap punya tetap memastikan peluangmu untuk menembus setiap job itu besar katakanlah dalam empat kali lambarannya kamu kirim minimal satu kali atau minimal tiga kali dijawab oleh klien jadi presentasinya 75% nah disini aktivitasmu benar-benar akan fokus kepada menembus job sehingga kamu masih belum terlalu apa ya menikmati kejarin karena kamu masih hunting disini kamu akan masih bisa 9 to 5 masih bisa ngatur perkuliahanmu dan lain sebagainya nah yang seri itu adalah fase kedua ini fase yang kita nanti-nanti bersama yaitu fase pecah telur nah disini begitu kamu sudah berhasil satu job saja confidencemu akan meningkat kamu akan mulai membangun kepercayaan diri yang itu luar biasa pentingnya jadi fase kedua ini setelah sebelumnya fase pertama itu kamu terdaftar dan mulai confident tapi di fase kedua kamu lebih percaya diri lagi kamu mulai benar-benar punya sense bahwasannya kerja remote work ini benar-benar pekerjaan bukan sekedar layanan iklan berbasis MLM yaitu menjanjikan naik kapal pesiar dalam satu bulan nah gak seperti itu kita benar-benar mulai kelihatan kamu mulai benar-benar bisa melihat dolarmu masuk ke rekeningmu dan kamu akan menunggu-menunggu hari pertama kamu mengambil dolar dari upward itu seneng banget nah yang paling penting dari sini adalah kamu harus bisa menjaga stabilitas dan tetap apply tetap apply menjaga stabilitas menjaga performa kerja karena sekali lagi hati-hati seperti sudah pada podcast sebelumnya kalau kamu ngawur dalam pekerjaan remote kamu bisa dipecat kapan saja ini yang kita hindari bersama jangan sampai ini terjadi karena kalau yang terjadi kamu akan sulit-sulit lagi untuk menembus upward karena upward itu punya polisi begitu kamu melakukan kesalahan bukan masalah dipecat ya kalau kamu melakukan kesalahan dalam menggunakan platform upward kamu bisa di-ban selamanya dan emailmu dicatat make address dicatat dan kemungkinan kamu harus ganti komputer ganti ID pakai KTP kakekmu eh pamanmu misalnya nah itu agak berat-berat banget jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama tetap apply dan jaga stabilitas nah disini kamu sudah mulai bisa menikmati dan bisa mulai mempertimbangkan kapan resign dari pekerjaan 9 to 5mu yaitu kapan resignnya ini sepertinya saya sudah sampaikan kalau belum saya akan sampaikan di podcast lainnya yaitu kamu harus mulai persiapan untuk resign kalau kamu pun gak resign kamu harus tetap punya stabilitas untuk mengerjakan kerjaan 9 to 5 dan remote work secara double job misalnya contoh paling sederhana adalah kamu kerjakan dulu sebelum berangkat kantor supaya santai kemudian pulang ke rumah kerja pulang ke rumah kerjakan lagi 1 jam 2 jam sehingga dalam sehari kamu minimal bisa 3 jam atau 4 jam dan percayalah kalau kamu melakukan apa yang kami usulkan untuk remote work kerjaanmu yang 4 jam ini sudah melebihi pendapatanmu yang 9 to 5 nah jaga stabilitas kerjaan 9 to 5 dan kerjaan remote workmu stabil sehingga kamu siap untuk resign fase ketiga kamu sudah mulai stabil sudah ada lebih dari 1-2 job remote work dan kata saya saya akan memberikan asumsi dikali disini kamu sudah resign kalau kamu sudah resign kamu akan mulai bisa merasakan hidup yang lebih lapang dan mulai merasakan privilege yang luar biasa privilege itu adalah hak istimewa hak istimewa ini bukan hak yang gampang-gampang sulit bisa saya katakan gampangnya itu sebenarnya asal kamu gak 9 to 5 aja deh banyak kali privilege yang bisa kamu rasakan contoh nih di fase yang ini kamu sudah mulai bisa bangun kapan saja tidur kapan saja bagi saya ini penting tidur siang itu bagi saya penting banget kamu bisa milih tidur siang hari Rabu atau hari Senin atau hari Selasa kamu bisa memilih Gowes di pagi hari hari Senin kalau ngantor jangan harap nah kamu bisa lagi mulai memilih main game main game tadi baru main game juga saya streaming di Zanja Gaming saya mulai streaming kamu bisa main game kapan saja bukan berarti selama tetap dalam koridor timing yang disesuaikan dengan remote work karena seperti ini kerjaan remote work itu punya dua kebebasan kebebasan waktu dan kebebasan tempat namun dua hal dua kebebasan ini punya restriksi restriksinya adalah kebebasan waktu kamu bisa mengatur kapan kamu mulai bekerja kapan berhenti kerja tapi kamu tidak bisa memilih kerja dalam waktu yang sesuka-sukanya contoh kalau kamu full time kamu tetap akan dituntut oleh kerja 8 jam per hari saya mengatakan ini untuk kasus dimana kamu mendapatkan job yang long term remote employee ini kamu harus kerja 8 jam per hari akan saya sampaikan bagaimana mengatur kerjanya nah kalau kamu sudah mulai bisa kerja 8 jam per hari atau saya sampaikan sarang aja ya kerja 8 jam per hari itu bagi remote work sederhana membagi waktu kerjamu 2 jam 2 jam dalam waktumu yang 24 jam ini mudah banget terutama kalau kamu punya kebiasaan bangun pagi khususnya teman yang muslim kalau kamu bangun pagi sholat subuh pulang dari sholat subuh berjamah di masjid jangan tidur lagi kamu langsung kerja minimal kamu bisa kerja 1,5 jam atau minimal 1 jam apalagi kalau kamu bisa bangun sebelum subuh bangun jam 4 atau setengah 4 kamu kerja dulu apply job itu bagus banget karena saat itu orang-orang Amerika baru pulang kantor jadi mereka biasa nge-post job disitu nah kamu kerja 1 jam 2 jam kamu setelah itu ngantar anak atau bisa main-main bisa goreng sebagainya kemudian sebelum duhur waktu siang belum makan siang kamu kerja 2 jam lagi sudah 4 jam ya kemudian kamu bisa tidur siang nah bangun tidur siang kamu bisa kerja 1 jam lagi atau 2 jam lagi masih tersisa 1 jam atau 2 jam untuk kamu olahraga di rumah loh ini kamu gak perlu mikir kemuter dari Bekasi, Jakarta dari Depok, Tangerang dan lain sebagainya kamu benar-benar lakukan ini semua di rumah kamu bisa kembali bela diri dengan anak bisa mengajak anak jalan-jalan cari makan sate kelata dan dimanapun yang kamu inginkan nah kemudian sebelum malam hari kamu tidur kamu bisa kerja 2 jam lagi 8 jam per hari selesai lakukan ini untuk hari berikutnya sampai 1 minggu itu selesai 40 jam per hari per minggu sorry 40 jam per minggu ya benar nah di fase ini kemungkinan kamu sudah mulai jarang upgrade skill lagi kenapa? karena skillmu yang kemarin sudah kamu pakai dan sudah menghasilkan contoh misalnya kamu fokus ke scrapping di python kemungkinan kamu tetap akan main scrapping aja selama-lamanya bisa aja gak masalah karena job gajinya sudah oke banget kamu kemungkinan gak upgrade skill nah itu tidak masalah selama kamu oke dan kejalanan tetap mengalir lancar tapi saya tetap sarankan di fase seperti ini kamu tetap upgrade skill kemungkinan kamu lakukan ini di akhir minggu oke nah di akhir minggu kamu upgrade skill sehingga kalau kamu nanti pengen menambah job supaya gak bosen pertama scrapping nih kemudian kayaknya saya bosen deh pengen belajar mobile development kamu belajarin kotlin dan ya kamu upgrade skill kamu bisa iseng-iseng coba apply yang lain ini asik ya iseng-iseng apply yang lain dapat yang sebelumnya tetap jalan nah ini menarik banget nah disini kamu akan sibuk banget disini mungkin fase saya seperti ini sekitar 2 tahunan saya seperti ini fokus banget 8 jam berhari upgrade skill segala macem apply job A job B long term semua dijalankan dengan tetap bisa melihat perkembangan anak istri bisa jalan-jalan bisa melakukan segala yang gak bisa kebayang saat kamu kejalan 9 to 5 hal sederhana lu ya sebenarnya tidur siang itu sulit dibayangkan kalau kejalan 9 to 5 nah setelah di fase ini ah terlih lagi batuk habis olahraga di fase yang seperti ini kamu akan mulai merasa mencapai banyak hal sehingga kamu akan kemungkinan kamu akan mulai berpikir untuk membuat tim mendelegasikan pekerjaan nah mendelegasikan pekerjaan ini kemungkinan akan saya bahas terpisah namun intinya saat kamu sudah berada pada tahap delegasi pekerjaan pekerjaan harianmu bukan lagi coding sedikit-sedikit codingnya namun pekerjaan harianmu adalah memastikan tim menjalankan setiap pekerjaannya melakukan report ke kantor dan waktumu amat sangat luang sehingga kamu mulai bisa membangun startup gerakan seperti yang saya lakukan untuk remoteworker.id agar Indonesia ini bisa menjadi provider remote worker terbesar di Asia Tenggara sementara masih Filipina oke let's do this thank you